main cupang itu ngebreednya itu udah mulai SD dari SD temen-temen dong udah main ikan hai sekarang kita lagi di Yakavis bener banget ada kelas kita ya memang ada kelas di kampus sama-sama di perikanan juga dan dia buka ikan hias mau tau kayak gimana kita panggil orangnya dulu kali ya ini kita gak sopan gak sih ini mas ini mas ini masuk ke kita duluan nanti ya halo ini boleh diceritain gak nih apa profilnya namanya siapa namaku Stanislav Sparamayudha Nararya sekarang kuliah di UGM jurusan perikanan pro di aquaculture angkatan berapa mas angkatan 2019 anjir masih 2019 masih muda banget kayak kita udah tua udah pengen ngobrol-ngobrol nih mas Rama boleh seputar bisnis perikanannya nih supaya temen-temen lain nih terinspirasi gitu kan langsung yang pertama aja kali ya iya yang pertama itu kita sebenernya pengen tau gitu loh apa sih latar belakangnya awalnya dulu bikin usaha budidaya DAPI ini kalau dulu sih latar belakangnya apa budidaya DAPI ini sebenernya kalau di budidaya DAPI sendiri karena yang pertama aku kan udah mulai kuliah kuliah dengan jadwal yang tidak seseloh sebelumnya gitu loh SMA maksudnya tidak seseloh pas SMA atau masa-masa habis lulus itu kan aku awalnya dulu cupang fokusnya beta oh nge-update beta terus akhirnya pindah ke BUPI karena itu karena kalau misalnya aku tetap fokus di cupang itu kan perawatannya lebih membutuhkan waktu yang lama karena dia kan harus satu-satu gitu sedangkan waktuku kan juga harus dibagi sama kuliah jadi gak bisa apa ya terus fokus di ikan hiastok gitu kan juga gak bisa kan mas tetap kita harus membagi waktu terus akhirnya milih BUPI karena dasarnya gampang karena perawatannya simple berarti karena kesibukan di kampus praktikum dan sebagainya betul akhirnya memutuskan untuk deser dikit nih dari cupang main ke ikan gapi dan yang kedua karena emang udah bosen main di cupang kan karena main cupang itu nge-breednya itu udah mulai SD dari SD dari SD teman-teman udah main ikan udah punya rencana masuk perikanan sejak dini dari SD udah menitih karir menerawang gitu ya kenapa kok memilih ikan waktu awal-awal dulu mulai bisnis kenapa kok kepikiran aku bisnis ikan ah gitu kepikiran karena anak muda jarang gitu yang terjun betul sangat betul amis-amis lah kayak gitu karena emang aku dari kecil kan istilah apa ya bapak dulu kan emang kerjanya kan di bidang perikanan di ikan iya sih dagang ikan lah dagang ikan kan terus ya dari kecil itu ya emang udah mainnya main sama ikan terus jadi udah kayak kuliah jadi dunia perikanan tuh buatku ya apa ya udah bukan hal yang baru lah jadi udah emang dari kecil sampe sekarang mainnya ikan terus terus ya dimantepin kuliah perikanan udah cinta lah ya cinta dan kayaknya aku cinta dan sayang banget waktu awal bikin usaha itu orang tua mendukung berarti mendukung sangat mendukung nah ini kan kita budidaya ikan hias ini ya mas namanya boleh gak sih diceritain sedikit tanya caranya budidaya ikan hias kayak gimana oh kalau untuk gupi itu sebenarnya dia kalau menurut saya pribadi itu mungkin ikan hias yang paling mudah untuk dibudidayakan leaf barrier sih ada gupi pelati sama molly ini dia kan leaf barrier jadi uniknya dia itu mereka gak bertelur tapi beranak nah karena dia beranak itu jadi perawatannya di masa burayak itu lebih mudah karena beranak gitu ya karena beranak karena setelah gupi ini melahirkan anakannya itu bisa dibilang ukurannya lebih besar dari burayak-burayak ikan yang lain gitu dan dia udah bisa renang jadi cara perawatan kan lebih simple tinggal ngasih makan gitu aja dia udah tahu kalau yang kita kasih itu makanan artinya orang-orang yang misalnya teman-teman disini yang juga sibuk kerja sibuk kuliah itu sebenarnya bisa juga ya mas ya bisa karena ya itu simple banget cuma kita perlu wadah wadah pun gak perlu besar-besar karena gupi ini kan juga bisa dikatakan hampir sama kayak cupang gak perlu oksigen pun dia tetap bisa hidup dan tinggal kita masukin aja di wadahnya itu jantan sama betina perbandingannya bebas ya gak ada perbandingan tetapnya itu nanti di wadah itu asalkan ada jantan betina mereka udah meja sendiri gak perlu dijodoh-jodohin gak gitu jadi perbandingannya terserah ya kadang kan ada yang kayak 3 banding 1 2 banding 1 tapi ini disini bebas ya oh iya nih mas Rama sebelumnya mau tanya nih kalau perawatannya ikan gupi sendiri susah gak perawatannya simple dia itu yang pertama dia gak perlu yang namanya oksigen tambahan jadi kalau kita lihat disini pakai oksigen itu sebenarnya fungsi utamanya buat filtrasi filternya dia jadi itu bukan sebagai tambahan pasokan oksigen itu bukan terus secara apa ya perawatan lainnya dia gak perlu kalau ikan lain mungkin harus memperhatikan parameter PH TDS suhu sebagainya kayak gitu kan kalau gupi ini dia bener-bener bisa toleran di parameter yang beda-beda karena kalau kita tahu sebenarnya gupi itu cedol cedol yang di sungai-sungai itu kan itu kan kalau kita lihat biasanya di tempat-tempat yang malah cenderung kotor dan ya kurang terawat gitu lah sebenarnya kan sama aja mereka ini terus habis itu kan gupi ini sering ikut kontes ya nah ini grade apa aja yang mas apa budidayain disini kalau itu sebenarnya kita kalau disini itu membudidayakan mulai dari yang istilahnya grade biasa sampai yang grade kontes skala kontes gitu itu pun juga jenisnya ada macem-macem ada yang misalnya disini disini kalau kita yang buat kontes itu albino white aksedo itu kita kemarin udah Desember Desember 2020 itu juara satu di Surabaya itu kelas kategorinya female open terus kalau untuk yang grade biasa biasa itu kita juga ada juga itu biasanya kita ngejarnya ke kuantitas jadi kita ke jumlahnya kalau yang kontes itu kan kualitas kalau yang biasa ini ke kuantitas jadi buat dipasarin ke pasar-pasar ikan biasa gitu jadi bupi ini banyak ya grade-nya ada yang murah sampai mahal kalau boleh tahu jual harga kupinya dari range harga berapa sampai berapa nih mas range harga kalau disini paling istilahnya paling biasa itu Rp5.000 per ekor Rp5.000 per ekor berekor terus sampai yang paling mahal sampai yang paling mahal dulu pernah jadi ikan ini istilahnya udah ada bayangan buat kalau kontes dia tuh bakal grand champion ini dulu Rp1.000.000 Rp1.000.000 per pasang per pasang buat teman-teman mahal kan ikan gum ini jangan salah kelihatannya kecil-kecil tetul 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 larang terus kalau boleh tahu indukannya nih lokal semua atau ada yang dari luar indukannya kalau kita emang istilahnya lokal itu ada tapi yang dari luar juga ada juga jadi tapi yang dari luar itu lebih ke kita bukan tangan pertama kita beli ke tangan keduanya lah karena kalau dari luar negeri itu kan biasanya harganya cenderung mahal jadi kita belinya ke yang tangan kedua ya walaupun harganya juga mahal tapi kan relatif lebih murah jika dibandingin kita langsung ambil dari jadi udah udah di breeding dulu gitu maksudnya di Indonesia mereka yang anakannya anakannya terus kalau sehari-hari itu penjualannya kemana sih selain kontes selain hari kontes itu biasanya jualnya kemana aja kalau kita benarnya kita kan gak cuma gupi juga ada pakan-pakan juga jadi untuk gupi sama pakan-pakan ini kalau di daerah Jogja itu udah ada beberapa toko ikan hias yang kita store pakan terutama pakan itu kita suplai artemia itu ada di daerah Ngejayan satu terus pasar pingit keleret juga ada terus sendong tatur juga ada banyak kalau untuk gupinya sendirikan karena kita gak ngejar kuantitas jadi kalau ngepasi gupinya banyak itu baru kita pasarin ke pasar-pasar gitu kalau misalnya baru dikit nah itu ya fokus ke pakan tadi ya fokus ke pakan jadi tetap kita keep sendirilah kalau misalnya cuman sedikit berarti itu ngirim-ngirim mas ngirim kemana-mana tadi ya ngirim itu sendirian masih itu sendiri itu sendiri kalau ya sekarang udah lebih terbantu sih karena ada beberapa temen juga yang mulai gabung di YKW ini teman-teman kuliah teman-teman kuliah itu mantep masih muda sudah membuka lapangan pekerjaan untuk teman-temannya sendiri mungkin bisa diceritain mas ada suka-dukanya di sini gimana suka-duka kalau sukanya lebih banyak kayaknya daripada dukanya soalnya seneng ya jadi seneng itu betul sekali teman-teman karena sebuah usaha kalau kita awalnya udah suka itu kita bakal seneng terus ngelakuinnya bakal jarang bosen walaupun di posisi terpuruk gitu loh karena kita udah cinta sama usaha kita itu terus ini sekarang promosi aja Mas YKWF-nya bisa dibeli dimana nih ikan-ikan untuk alamatnya sendiri kita ini ada di Jalan Mawar 3 nomor 44 Baciro Kota Yogyakarta Instagram-nya apa? Instagram-nya kita ada YKWF-nya katalog store waduh terus ada juga kita juga punya Youtube channel kita di YKWF-nya itu kita lebih bahas ke dunia perikanan secara umum jadi gak cuman gubi terus kita juga ada WA bisnis nanti bisa dicantumin aja oke nanti aku cantumin semuanya dan kita juga udah merilis website kita www.yekafis.com mantap sekarang mas Rama boleh nih kasih pesan dan kesan buat teman-teman yang nonton apa nih kira-kira kesannya kalau ini terjun di dunia perikanan khususnya ikan hias ya kita mulai aja jangan takut untuk berkarya jangan takut untuk mencoba terutama untuk anak-anak muda sesuai dengan tagline YKWF-nya muda berani budidaya semangat buat teman-teman muda terima kasih untuk di segmen kali ini mari berkelana muda berkarya sekian dan terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati